Sementara itu, calon Gubernur Jawa Timur nomor urut dua, Saifullah Yusuf, temui pengrajin batik tulis di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Kusibul juga menyempatkan diri belajar membatik. Selain lakukan bincang santai dengan para pengrajin batik tulis di Desa Pakandangan, Kecamatan Bluto Sumeneb, Saifullah Yusuf juga mencoba membatik bersama mereka. Tapi sayang, calon Gubernur Jawa Timur nomor dua ini tampak kesulitan karena memang batik tulis butuh ketelatenan dan keahlian. Usai mendengarkan berbagai keluhan pengrajin batik tulis, Kusibul berjanji akan membantu pasarkan produk mereka hingga ke pasar internasional. Yang pertama, harus bisa membuat warna dan desain yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, itu yang memang harus kita terus perlu lakukan riset. Bapak mungkin masuk dalam satu program untuk bisa diekspor batik? Ya, riset dulu. Memang kita tidak bisa. Kalau misalnya, ada kan yang batik, warna, dan desainnya itu, gambar-gambarnya sesuai dengan kultur orang Madura, kultur orang Mataraman, kultur ini kan ada itu. Bagaimana kita harus bisa menerjemahkan apa kultur-kultur mereka dalam kita membahas. Peningkatan sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan akan menjadi programnya untuk tingkatkan kualitas batik tulis karya para pengrajin di Madura. Didik Setia Budi melaporkan untuk NET.